assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini viral seorang pria melakukan hubungan terlarang dengan mertuanya yang saat itu masih menjadi mertuanya ya dan kemudian saya lihat komentar-komentar netizen ini ada yang harus diperbaiki ya kita lihat ya para pemirsa terlepas dari bagaimana ya tentu itu tidak boleh kita semua sudah tahu ya kalau lihat ya komentar netizen ini ada yang harus diperbaiki misalnya mereka mengatakan kawal sampai nikah sama mertua jangan lupa halalin mertua bang ya mantan mertuaku adalah calon istriku ya itu juga harus apa namanya diperbaiki para pemirsa kenapa karena sampai kapanpun ya meskipun sudah bercerai dengan istrinya ya dia pria ini haram untuk menikah dengan mertuanya atau mantan mertuanya ya sampai kapanpun tidak boleh karena mahrumnya itu mahrum takbit ya bukan sementara ya jadi ini kita lihat ya para pemirsa kalau ini dari bab wudu misalnya ada pertanyaan bagaimana kalau saya berwudu kemudian menyentuh mertua saya misalnya ini laki-laki menyentuh mertua perempuan atau ibunya si istri atau si istri habis buhudu menyentuh mertua laki-laki atau bapaknya si suami misalnya itu tidak dalam adab syafi ya tidak membatalkan ya nah jadi ada kategori ajna biya orang luar yang bukan apa-apa ya bukan hubungan saudara itu menjadi mahrum yang haram dinikahi karena faktornya adalah musoh haroh ya musoh haroh ini adalah ikatan kekeluargaan karena pernikahan nah kalau sudah menjadi mahrum ini dari bab wudu sih bisa dijelaskan kok jika punya wudu bersentuhan kulit wudunya tidak batal kecuali adik ipar atau kakak ipar itu tetap membatalkan wudu karena termasuk mahrumnya sementara ya nah kita lihat dari kitab Iana ya Tolibin jilid 1 halaman 65 ya para mirsa atau musoh haroh ya mahrum ala ta'bid ta'bid itu selamanya ya seperti ibunya istri ya atau tidak membatalkan wudu seperti ibu dari istri atau ayah dari suami ya berbeda dengan mahrum sementara ya la ala ta'bid ya ma'idhaka natu jibut tahrim la ala ta'bid ya itu mahrum juga tapi tidak selamanya ya sementara saja sifatnya ya kaokti zaujadihi ya itu saudara perempuan daripada istrinya ya maka wudu menjadi batal kalau kemudian menyentuhnya ya nah mahrum dengan mertua ini berlaku untuk selamanya bahkan walaupun anaknya yang dinikahi meninggal dunia atau cerai jadi misalnya si pria ini sudah cerai dengan istrinya ya seperti kejadian sekarang si mertuanya ini atau mantan mertuanya sekarang kalau sudah cerai berarti mantan mertuanya juga sudah cerai dengan suaminya kemudian mereka menikah seperti kata-kata netizen tadi halalin mertua bang kawal sampai nikah itu tidak boleh haram menikahi ya mertua atau mantan mertua karena disebut mantan mertua berarti sudah cerai dengan istrinya ini juga ada di kitabianah jilid 3 halaman 265 yang mana itu juga menegaskan kembali ya bagaimanapun juga ya para pemirsa ini harus dibenarkan aku saya melihat bahwa netizen banyak yang salah sangka disangkanya kalau itu kemudian apa namanya bisa ya menikahi karena sudah melakukan hubungan terlarang tadi maka dituntut untuk menikahi mantan mertuanya karena sudah bercerai dengan istrinya itu tetap tidak boleh tetap tidak boleh karena apa mertua itu adalah kedudukannya seperti orang tua kita ya seperti orang tua orang tua sendiri jadi sampai kapanpun tidak boleh dinikahi maka ini netizen harus diperbaiki harus dikoreksi ya karena ini salah kalau anjurannya adalah untuk menikahi mantan mertua ya tidak boleh sampai kapanpun tidak boleh karena kedudukannya adalah seperti orang tua nah ini karena ada ikatan pernikahan sudah jadi mertua ya ini cerai tetap ini orang tua ya tidak boleh dinikahi haram untuk dinikahi jadi komennya netizen juga harus dipahamkan dengan ilmu fikih ya biar tidak salah ada pun terus gimana dong kelanjutannya ya sudah kita berhusnudun mudah-mudahan pihak yang bersalah melakukan hubungan terlarang itu taubat ya sudah selesai mudah-mudahan Allah menerima taubatnya karena dia sendiri juga sudah mengatakan di akun tiktoknya sudah jangan dibesar-besarkan ini kesalahan saya ya yang mudah-mudahan bertobat dan diterima taubatnya sehingga bisa dihapuskan dosa-dosanya kita sebagai seorang luar tidak untuk menghakimi tidak untuk menjudge sesuatu yang yang di luar kita ya sudah kita ya mudah-mudahan kita anjuran kita ya ya bertobat ya jangan diulangi taubatan nasuhah menyesal minta ampun pada Allah ya sudah selesai ya kita urusannya menasihati itu mudah-mudahan yang bersabutan bisa bisa kembali ke jalan yang benar itu ya para misal tapi kalau anjurannya orang netizen adalah untuk menikahi mantan mertuanya itu tidak boleh sama sekali tetap haram ini harus dibenarkan jadi biar tidak salah faham ya para pemirsa ya biar tidak salah faham terima kasih kita akan ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati